Ada seorang laki-laki, kata Nabi Muhammad, yang derajatnya rendah di akhirat. Siapa? Dia yang sudah tidur sama istri, kemudian menceritakan apa yang dia alami dengan senyonya. Atau dia menampilkan kemesraan hubungannya di depan melayak. Tidak boleh. Ibu-ibu ingin mengenai cerita pengalaman yang dikucu ini di kasur. Haram itu. Atau yang suami cerita pengalaman yang dikucu ini. Bagi ini, kotong-kotong. Sampean menceritakan tidak boleh. Dan nyonya menceritakan apa yang dia alami oleh sang suami juga tidak boleh. Durasinya, kejadiannya, kekuatannya. Itu tidak boleh diceritakan sama sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Sakit. Sudah tidak usah cerita-cerita. Pemani cerita pengalaman yang dikucu ini. Gini, mabengi. Apa? Patron. Kumis, campur dok. Itu tidak boleh. Dosa sampean. Semoga diberikan kekuatan. Ini wilitan saya dapat dari Habib Ali. Mat oconyek al-tasbeh. Mocoh ya kowi ya matin. Ikfisarun minat. Tolimin. Ya kowi ya matin. Peng seolas. Insya Allah bablas. Mugi-mugi sedikit keterangan sembarokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihad dunub. Watusrihu bihal kulub. Watantaliku bihal unsub. Watalinu bihal suub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilmalana ila ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wahlul uqdata min nisani yafkahu qawli amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah. Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di majlis rutinan kita ini semoga tetap diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perjuangan kita hadir di majlis yang penuh baraka ini. Semoga menjadi sabab hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga maksiat kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keburukan kita ditutup rapat-rapat di dunia sampai di akhirat. Dan semoga menjadi sabab saat kita meninggal dunia. Semoga Allah izinkan kita wafat dalam keadaan khusnul khatimah. Bi khair wal afiya amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam. Selalu tercuala limpahkan kepada junjungan kita. Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak lupain kami hormati dan kami tadimi. Para habaib, para ustad, para kiai, para asatid. Wabil khusus kepada ayahanda guru kita. Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdadul Hamid. Wa akhina Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdadul Hamid. Beserta seluruh habaib yang hadir. Dan juga kepada paman kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdadul Hamid. Beserta para guru yang hadir di tempat ini. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan yang sempurna. Sehingga terus bisa menemani kita dalam setiap kebaikan-kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Dan kepada seluruh asatid. Bapak Singhan. Para guru yang datang. Muslimin. Hadirin dan hadirat. Para pecinta. Baginda Agung. Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahimahkumullah. Melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang perkara yang berkaitan dengan hari Jumat dan malam Jumat. Di antara hal yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yaitu saat kita masuk di hari Jumat. Yaitu kita meninggalkan jual-beli saat hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamusannaif rahimallahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fidarani amin. Radiyallahu ankum wa gala radiyallahu anhu ila anqal. Wa kharruma ala man talzamuhul jumu'atu istigalun bin nahwi bay'in. Min ukuddin wa sanai'a wa gairiha mima fihi tasagulun anishya'i ila aljum'ati. Ba'da suru'in fi adhanil khutbati kama kalla allahu ta'ala idha nudiyalissalati min yaumil jumu'ati. Fas'aw ila dhikrilahi wa darul ba'. Ila akhir maqala radiyallahu anhu wa rata. Waharrumah dan diharamkan ala man talzamuhul jumu'atu bagi orang yang diharuskan baginya untuk melaksanakan Jumat. Istigalun menyebukkan diri bin nahwi bay'in dengan semisal jual-beli. Min ukuddin maupun daripada segala jenis akad wa sanai'a wa gairiha mima fihi tasagulun anishya'i ila aljum'ati. Dan juga daripada segala aktivitas yang didalamnya ada kesibukan yang mencegah dia untuk berangkat menuju Jumat. Ba'da suru'in fi adhanil khutbati setelah dilaksanakannya adhan daripada khutbah. Jadi ketika sudah masuk hari Jumat dan ketika sudah dikumandangkan adhan saat khutib akan naik kepada mimbar, saat khutib sudah naik kepada mimbar, yaitu adhan yang kedua, maka bagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan Jumat, haram baginya melaksanakan jual-beli. Jadi kalau sudah khutibnya naik ke mimbar, biasanya kan Assalamualaikum, terus Bilal Adhan yang kedua. Ketika Bilal itu adhan, maka kita yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, itu haram hukumnya kita melaksanakan jual-beli, maupun segala aktivitas yang bisa mencegah akhirnya kita tidak hadir kepada Jumat, kepada Jumatan. Keharaman ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apabila dikumandangkan untuk dilaksanakan sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, maka berkaslah untuk ingat kepada Allah, yang dimaksud dikir disini as-sholat, yaitu ingat, maksudnya adalah sholat. Wa darul be' dan tinggalkanlah jual-beli, maksudnya tinggalkan jual-beli dan berangkatlah untuk melaksanakan Jumat. Yang diharamkan menurut sebagian fukoha, yaitu adalah setelah adhan yang kedua, adapun setelah adhan yang pertama, yaitu adhan daripada penunjuk masuk waktunya duhur, kalau masih ada orang yang melakukan jual-beli, maka hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sudah adhan yang kedua, seles masih ruwet ambil ngitung-ngitungani, orang masih belum mau pulang dari pasar, itu hukumnya adalah haram. Keharaman disini, yaitu adalah yang mencegah dia untuk hadir kepada sholat Jumat. Adapun orang yang dia itu setelah adhan kedua, tetapi masih melaksanakan jual-beli, dan dia masih bisa untuk hadir sholat Jumat, yaitu dia di perjalanan akan ke Jumatan, dia transaksi di tengah jalan, padahal khotib sudah khutbah, maka bagaimana hukum jual-belinya? Makruh. yang haram itu ketika dia transaksi, sehingga menyebabkan dia itu gagal untuk hadir kepada sholat Jumat. Ini pendapat sebagian fukoha. Ada lagi yang mengatakan tidak, setelah adhan yang kedua, walaupun dia mampu untuk hadir sholat Jumat, maka hukum jual-belinya adalah tetap haram. Tapi kalau ikut pendapat yang tadi, kalau sudah khutbah ke adhan yang kedua, dia masih menuju ke masjid, tetapi dia transaksi di pertengahan, itu tidak haram, tapi hukumnya adalah makruh. Kemudian, dinyatakan di sini, keharaman di sini adalah bagi orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan orang yang tidak wajib untuk sholat Jumat, maka hukumnya adalah tidak haram. Baik itu ibu-ibu yang tidak wajib Jumatan, atau anak kecil yang tidak Jumatan, atau orang yang mendapatkan udur seperti musafir, maka transaksi mereka dinyatakan adalah tidak haram. Di sini, ulama mengatakan, walaupun transaksinya haram, tetapi jual-belinya dinyatakan sah. Jadi jual-belinya sah, tapi hukumnya adalah haram. Jadi haram ya, hukumnya jual-belinya haram. Ada pun di sini, untuk orang yang dia itu, apa namanya, ibu-ibu masalah, yang tidak wajib untuk Jumatan. Tetapi dia menjuali orang yang harusnya Jumatan, tapi tidak Jumatan. Contoh, dia buka warung. Orang-orang itu ngopi di sana. Padahal di sini ngopi wajib Jumatan. Ini yang punya warung, juali orang sampai Jumatan itu hukumnya haram. Karena dia iana ala maksiyah. Tidak boleh, itu dosa hukumnya. Sama seperti orang membunuh orang, tuku pedang. Pak, aku tuku pedangi. Apa? Aku mau bacok tonggok. Apa mani? Sampai sudah tahu ini buat bacok. Jual-belinya gimana? Esah, tapi haram. Jadi jual-belinya itu ada yang haram tidak sah, ada yang esah, tapi haram. Haramnya bukan gara-gara barangnya, yang selama barangnya suci, tidak hasil colongan. Esah. Tapi karena di situ ada unsur maksiat, mencegah orang hadir Jumatan, maupun dia iana ala maksiyah, maka haramnya daripada Amr Sani. Jual-belinya tetap sah, tapi hukumnya adalah haram, tidak mendapatkan riba dari Allah subhanahu. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak wajib Jumatan, kalian masih buka toko. Ya ada masalah, tapi kalau menjuali orang yang datang Jumatan, itu haram. Haramnya itu, baik Jumatan, baik dia jual-beli maupun yang lain. Seperti, sudah ada yang kedua, dia lihat TV di rumah, rokoan, kitaran. Walaupun seperti itu, itu hukumnya haram. Karena dia tidak hadir Jumatan. Baik jual-beli, maupun apapun aktivitas, setelah ajan yang kedua, yang mencegah dia tidak hadir ke Jumatan, itu hukumnya adalah haram. Kalau ajan kedua masih mandi, baru berangkat Jumatan, ya ada dosa, karena dia masih berangkat kepada masjid. Yang haram itu, dia sibuk dengan sesuatu, sehingga menyebabkan dia tercegah untuk hadir kepada sholat Jumat. Bahkan dikatakan di sini, sebagian ulama mengatakan, apabila orang itu memaksakan, bagi orang yang berjualan, orang yang berjualan ada di masjid, masalah. Dia hadir Jumatan, tapi ambil dotolan. Gimana itu hukumnya? Itu hukumnya, kalau dia melaksanakan itu, sebagian ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, maka hukumnya adalah makruh. Apalagi kalau jualannya di masjid, kalau jualan di masjid tidak boleh, karena transaksi di masjid itu hukumnya adalah haram, tidak boleh ya, karena ngomong ke dunia di masjid, itu bisa menggugurkan 70 tahun amal ibadahnya kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad sebaliknya berdoa, bagi orang yang dia itu istiqomah sholat Jumat, habis sholat Jumat transaksi, itu ada barokah. Jadi turun dari masjid, sampai jual beli, itu hukum jual belinya bagus, dan mendapatkan barokah, sebagaimana doa dari Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kalau sudah waktunya Jumatan, jangan sibuk sama yang lain, fokus kepada Jumatan. Kalau orang-orang dulu itu, tutup toko awalan, bahkan sebagian orang soleh itu tidak mau buka toko hari Jumat. Kalau buka toko jam 8, tutup. Yang dua warung, tutup. Mereka berangkat Jumatan. Mepet-mepet ya, akhirnya aku kaset untuk Jumatannya. Sehingga betul-betul, rizki yang didapatkan, dijadikan rizki yang barokah oleh Allah s.w.t. Semoga diberikan rizki yang barokah. Semoga kita bisa fokus pada hari Jumat, untuk ibadah. Amin ya Rabbah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamini walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!